Anda khawatir perasaan anak, karena Anda merasakannya. Merasakan. Itu saja. Apa yang Anda rasakan? Ini kan saya mau tanya enggak? Tanya enggak? Saya bilang saya harus tanya. Karena menurut saya agak aneh gitu loh. Ada kesempatan tidak digunakan. Nah, jawabannya menarik sekali dan sangat menginspirasi Sultan saya ingat proses kalimatnya. Dia bilang, saya pernah merasakan punya ibu banyak. Dan itu tidak menyenangkan. Saya tidak mau itu terulang pada anak-anak saya. Dengar-dengar nih, Bu Nandi. Pas episode A.A. Game ini, Conan Kik Nandi menikmati rating tertinggi sepanjang sejarah Kik Nandi. Benar enggak? Salah satu rating tertinggi memang A.A. Game. Pertama, waktu itu memang A.A. Game sudah lama tidak bersedia di wawancara. Karena dia menganggap media menghakimi dia. Kemudian ketika dia tampil ke Kik Nandi, itu penampilan perdana dari A.A. Game di televisi dan itu satu jam waktu itu. Di situ juga, mungkin karena orang melihat ada promosinya, ada tayangannya, A.A. Game menangis. Ini pertama kali orang kaget melihat A.A. Game menangis, bukan dalam konteks sedang berdakwah. Tapi dalam konteks sedang diwawancara. Dia itu sekedar membuktikan juga air mata membawa berkah. Oke, Bung Nandi, para pemirsa, kalau dalam berbagai segmen Bung Nandi ini kerjaannya adalah nge-kik para narasumbernya, nanti kita akan saksikan bagaimana Bung Nandi ini jadi korban, kena-kik dari para narasumbernya. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Kik Nandi. Ternyata tidak selamanya Anda itu bisa berada di atas angin, lalu ngerjain para narasumber. Ada kalanya Anda mencicipikan, kena-kik dari narasumber itu. Bagaimana perasaan Anda ketika Anda kena-kik balik dari Pak Ciputra?